PRABOWO DALAM ANCAMAN PEMBUNUHAN Dalam sejarah modern, pembunuhan politik mengambil dua motif utama, yaitu persaingan politik antar elit dan penyingkiran pemimpin politik yang tidak dikehendaki imperium besar. Cina memiliki pengalaman terkait tragedi pembunuhan berdarah dengan mentor Aidit pada tragedi G30 SPKI. Ada dialog dramatis antara Aidit dan pemimpin Cina Mao Setung di Peking menjelang kudeta G30 SPKI. Kamu harus bertindak cepat kata Mao, Aidit menjawab. Saya khawatir angkatan darat akan menjadi penghalang. Hening sejenak kemudian mau bersuara lantang. Lakukan apa yang saya nasihatkan kepadamu, habisi semua jenderal dan para perwira reaksioner dalam sekali pukul. Angkatan darat akan menjadi seekor naga yang tidak berkepala dan akan mengikutimu. Itu berarti membunuh beberapa ratus perwira, ujar Aidit. Di Sensei Utara, saya membunuh 20 ribu orang kader dalam sekali pukul, Saud Mao Setung. Dan terjadilah pembantean tujuh dendral di sumur lubang buaya Jakarta. Di Cina sendiri, pembantean Tiananmen pada 4 Juni 1989 merupakan tragedi berdarah terbesar di Cina. Beberapa sumber menyebutkan korban tewas akibat pembantean Tiananmen mencapai seribu orang. Tanggal 1 April 2024, Xi Jinping memanggil Prabowo Subianto ketika sidang sengketa Pilpres masih berlangsung. Presiden Cina itu memberikan mandat kepada Prabowo untuk komitmen meneruskan kebijakan Jokowi. Saat itu Prabowo berjanji akan melanjutkan program troublemaker milik Jokowi. Xi Jinping sudah lama menyiapkan pengganti Jokowi harus tetap berhaluan komunis agar tetap bisa menguasai Indonesia tanpa perang fisik. Resiko politik yang harus ditanggung dan dihadapi Prabowo ada pada dua posisi. Taat dan patuh kepada Xi Jinping dengan jaminan perlindungan atau sebaliknya melawan dengan resiko akan dihabisi sesuai watak komunis. Sesuai rencana strategis politik Cina komunis menguasai Indonesia, Prabowo akan dikontrol oleh Xi Jinping. Diprediksi, Prabowo menjabat presiden tidak akan sampai lima tahun. Dengan cadatan jika di tengah perjalanan Prabowo memberontak terhadap Xi Jinping, bisa jadi Prabowo dibuat sakit permanen bahkan diracun dengan bantuan para begundalnya yang saat ini sangat dekat dengan Prabowo. Cara licik pembunuhan dengan media racun sebagai alternatif yang cukup efektif, teknisnya senyap, rapi, hingga menentukan waktu sasarannya akan mati, agar wapresnya lebih cepat naik tahta sebagai presiden. Dunia memiliki sejarah pembunuhan politik dengan cara ditembak mati. Pada 14 April 1865, Abraham Lincoln saat menyaksikan pertunjukan teater ditembak oleh pemain teater John Wilkes Booth. Abraham Lincoln adalah presiden Amerika Serikat ke-16 yang berhasil memimpin bangsanya keluar dari perang saudara. Pada 30 Januari 1948, Mahatma Gandhi tidak lama setelah kemerdekaan India dibunuh oleh seorang nasionalis Hindu Naturam Finaya Ghots. Gandhi merupakan tokoh penting yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan India. Pada 22 November 1963, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy saat sedang melakukan lawatan ke negara bagian Texas ditembak mati. Pada 6 Oktober 1981, Presiden Mesir Anwar Sadat saat menghadiri parade militer di kota Cairo diberondong tembakan sekelompok militer hingga tewas. 8 Juli 2022, Shin Soabe, mantan Perdana Menteri Jepang, tokoh politik aktif paling berpengaruh di Jepang, juga mengalami nasib naas. Ia ditembak mati dari belakang oleh Hyamagami. Karena itulah, pembunuhan politik di Indonesia tidak boleh terjadi lagi apapun alasannya. Upaya preventif harus ditingkatkan. Prabowo Subianto harus dilindungi dari strategi licik komunis. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!